Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Sejahtera Hari ini saya akan bereksperimen lagi memasang lampu alis yang menggunakan remote seperti ini Lampu alis RGB running ini saya dapatkan di harga Rp 85.000 Di sini kita harus lepaskan lapisan plastiknya terlebih dahulu agar remote-nya bisa berfungsi Tapi setelah saya telusuri kok tidak ada tempat baterainya ya Sepertinya tidak memakai baterai ini Entahlah saya kurang paham Oke langsung aja kita mulai bereksperimen Karena saya ingin meletakkan lampu alisnya di balik Mika Maka kita harus membongkar bodi sayap depannya terlebih dahulu Bagi pemula seperti saya membongkar bodi ini ternyata cukup sulit ya teman-teman Karena saya harus melakukannya dengan hati-hati agar bodinya tidak tergores dan pecah Agar tidak memakan waktu yang lama saya percepat aja video untuk membongkar bodi depannya ini Oke bodi depan sudah terbongkar Ada dua soket yang harus kita lepas kalau yang ini lebih mudah Yang agak susah adalah melepas soket yang ini ya Jadi caranya kita Tekan penguncinya ke atas Kemudian kita tarik Untuk melepas mikanya kita harus membuka baut yang menempel pada bodi Disini saya beri jas hujan agar tidak tergores langsung dengan lantainya Jangan lupa di kiri dan kanan ada dua buah pengunci berwarna biru ini harus kita lepas juga Bagian yang paling mencinta waktu adalah melepas Mika ini Karena Mika ini dilapisi dengan lem maka saya menggunakan hot gun seperti ini Meskipun bentuknya tidak seperti pistol tapi fungsinya sama Kalau yang ini harganya cukup murah tidak sampai Rp50.000 Link pemilihannya saya sertakan di deskripsi ya Udah ada tombol on off nya Saya tes dulu agar teman-teman percaya Saya percepat aja videonya Setelah berjuang selama kurang lebih dua jam Dalam akhirnya Mika nya bisa terbuka Jadi nanti lampu alisnya akan saya letakkan di dalam Mika nya Sekedar saran aja kalau motor kalian sudah LED untuk melepas Mika nya ini Jangan menggunakan air panas ya Karena akan membuat lapisan chrome nya ini akan menjadi kehitam-hitaman Kalau untuk yang tipe bau lam saya kira tidak ada masalah Double tape bawaan yang warna biru ini saya lepas aja Saya pakai double tape yang baru agar lebih lengket Selanjutnya tinggal ditempel aja pelan-pelan Posisi kabel bertemu di tengah-tengah Di bawah Mika agar tidak ribet nanti saat dipasang kembali Selanjutnya kita akan mulai menyambung kabelnya Dua lampu ini kabelnya udah jadi satu jadi kita nggak perlu gabungin lagi Ada empat buah kabel merah, putih, hitam, dan biru Merah adalah kabel positif jadi kita langsung sambungkan aja ke flasher Untuk hitam adalah kabel ground atau negatif Jadi kita sambungkan aja ke bodi rangka atau soket kabel yang warna hijau Warna biru adalah sein kiri dan kabel yang putih adalah sein kanan Urutan kabel ini sangat penting ya jadi jangan sampai salah Tutup kabel dengan selotip hitam atau isolasi bakar Oke sekarang kita tes terlebih dahulu teman-teman Stiker di Mika ini sangat mengganggu jadi akan saya lepas aja Nah ini udah saya lepas stikernya Sengaja saya rekam dari dekat agar teman-teman tahu Perubahan warna berdasarkan remote Pemasangan lampu alis di motor Honda khususnya Vario Bagi saya tidak terlalu mudah Masih lebih mudah memasang di motor Yamaha menurut saya Kalau kita kurang hati-hati saat membuka Mika bisa seperti yang saya alami ini Kacanya agak retak sedikit Kemudian untuk merapikan kembali penutup dari tepian Yang menempel ke lem ini juga memakan waktu Hampir sama dengan saat membuka lapisan lemnya Karena saya terburu-buru jadi agak kurang rapi ya Kalau teman-teman tidak mau ambil risiko bisa ke yang profesional aja untuk memasang alisnya Atau bisa juga dipasang di luar Mika Tapi dengan resiko Kalau misalnya ada tangan-tangan jahil ya Rawan hilang sih Tapi secara keseluruhan saya cukup puas dengan model lampu alis yang seperti ini Karena kalau bosan kita bisa gontok-ganti warna Dan juga bisa kita matikan kalau siang hari Oke teman-teman itu dulu pengalaman saya memasang lampu alis sendiri Untuk link produk sudah saya sertakan di deskripsi silahkan di cek Apabila ada saran atau pertanyaan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe Avan review Karena saya masih punya banyak video yang menarik untuk teman-teman semua Terima kasih Semoga selalu lancar rezekinya Dan sampai jumpa Sampai jumpa